Intro Pemerintah Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi peningkatan pendapatan asli daerah dan pajak sarang burung walet pada Rabu 12 Oktober 2023 namun kegiatan sosialisasi tersebut tak dihadiri satupun pengusaha atau pemilik bangunan sarang burung walet yang ada di wilayah Kelurahan Setempat Ketidakhadiran para pengusaha atau pemilik bangunan sarang burung walet dalam acara sosialisasi peningkatan pendapatan asli daerah dan pajak sarang burung walet yang dilaksanakan di luar kantor Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Sangat disayangkan oleh Camat Selat, Yaya Setiabudi Pasalnya rapat ini hanya dihadiri para ketua RT dan ketua RW saja Sedangkan para pemilik bangunan sarang burung walet tidak ada satupun yang hadir Menurut Yaya Setiabudi yang didampingi lurah Selat Dalam, Fahmi Radianor kehadiran pemilik bangunan sarang burung walet dalam acara sosialisasi ini sangat penting mengingat kontribusi dari sektor pajak sarang burung walet sangat diharapkan Untuk itu Yaya berharap para pemilik bangunan sarang burung walet yang ada di wilayah Kelurahan Selat Dalam dapat berpartisipasi dan ikut berkontribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kapuas Memang kami sayangkan bahwa ketidakadiran pemilik gedung sarang burung walet khususnya untuk wilayah Kelurahan Selat Dalam di mana agenda pertama kali rapat sosialisasi kami adakan di Kelurahan Selat Dalam dan selanjutnya akan kami laksanakan di beberapa wilayah yaitu 8 kelurahan, 2 desa yang ada di wilayah Kecamatan Selat Harapan kami kepada pemilik gedung sarang burung walet yang ada di wilayah kerja Kecamatan Selat agar bisa berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan rapat sosialisasi mengingat bahwa kontribusi dari pajak sektor burung walet ini sangat diharapkan Selan itu, Cambat Selat Yaya Setia Budi juga berharap pemerintah Kelurahan Selat Dalam juga dapat membantu pemerintah Kecamatan Selat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, sektor perkotaan dan pedesaan dari Kemupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Ivan Shah melaporkan Terima kasih said Maknil Terima kasih Maknil Terima kasih Lestama ar